Om David ini mengedukasi para turis asing dengan beragam konten-konten Nusantara. Danangka Sumat! Yo, balik lagi. Yo, yo. Cek sound. 1, 2, 3. Cek sound. Sekarang, waktu menunjukkan pukul 1.45 ya? Yoi, waktu dibeli. Waktu ini setelah ya? Yes. Kita ngapain ngobrol tengah malam gini nih? Kita ini adalah penunggu sebuah gedung yang aslinya sih biasanya rame. Tapi kayaknya semua tempat jadi sepi sih. Kayaknya ya? Semenjak gini ya? Pandemi ya? Pandemi ini ya. By the way, gue sendiri sekarang gak ada si Sugi ini karena timing untuk take-nya juga tengah malam gini ya? Yo, yo. Gue jelasin dulu kenapa kita tengah malam karena disini kita mau nonton bola. Dan sekarang gue ada teman ngobrolnya ada ini gue panggilnya apa nih? Kakak, om, atau apa nih? Sayang. Sayang. Ketengah malam ya? Om apapun yang krumu gak? Di sini ada om David Ale. Hai, hai semuanya. Buya ini MC terkenal di Bali. Terus apa lagi om? Memulai terlebih dahulu mungkin ya? Lebih. Ya, memulai lebih dahulu sehingga bisa merangkul teman-teman yang lainnya juga. Bisa sharing juga. Bisa sharing juga. Malam hari ini. Malam kok pagi sih? Pagi kali ya. Pagi kali ya? Pagi. Oh iya, dan juga ini gue agak minder sih. Sebenarnya om David ini adalah announcer dari suatu radio terkenal juga nih. Sebuah radio swasta di Bali. Yo, iya. Om David di radio di OS ya? Di OS Radio Bali. ataupun setelah pindah-pindah dari banyak radio sih sebelumnya. Banyak radio. Emang demen ngomong? Emang demen ngomong. Makanya cocok banget nih. Sorry nih Ghi, kayaknya gue ganti partner ya Ghi. Oh biasanya nih, poska ngebahas apaan sih? Gue bahas apa aja? Apa aja. Sip, sip, sip. Sip, sip. Sip, sip. Ada banget. Teman-teman ngasih tau juga hari ini 30 tahun akhirnya itu tropi bisa kita dapetin. Penantiannya panjang banget ya? Penantiannya panjang banget. Jadi kenapa malam ini kita sampai bela-belain gak sih biasa juga. Bela-belain juga. Tapi malam ini bener-bener edisi spesial. Momentumnya pas aja. Betul. Di akhir musim, mendekat akhir musim walaupun masih ada satu pertandingan sisa lagi ya. Udah gak perlu kita pikirin lagi. Kayaknya lima hari ini sih. Lima hari ini. Cotnya tuh hari ini. Cotnya hari ini. ini besok tinggal ngelap. Betul, betul, betul. Yoi. Ya kita di komunitas Big Rates Bali pencinta Liverpool. Yes. Di regional Bali. Dan kita lumayan banyak untuk membernya. Dan semoga yang datang pagi ini untuk join nonton bareng. Rame sih, rame sih. By the way, kita ini rame-rame emang boleh nih kita nonton bareng nih. Iya. diem di baca. Tapi ini podcast bakal beredar. Pak orang mana gak sih? Bakal beredar. Tapi kalau kita lihat sih sekarang udah mulai pelaksanaan new normal ya. Sudah new normal ya. Setelahnya kan tetap kita bisa nobar. Tapi dengan ya gue sebenarnya benci kata-kata ini protokol. Gue benci banget sama kata-kata ini. New normal. Benci banget sebenarnya. Cuman ya. Udah normal aja biasa aja gitu kan ya. Tapi tetap pastinya kita harus ada apa sih namanya? Mengikuti acuan dari pemerintah lah ya. Ada acuan pemerintah ya. Kesehatannya kita perhatiin lah ya. Jadi kalau mau masuk ke sini juga ada bersih-bersih. Dan kita juga menyarankan buat teman-teman yang sekiranya memang kurang fit ya udah gak apa-apa nonton di rumah aja. Udah. Ada fasilitas teknologi internet segala macam. Bisa akses mudah lah. Karena tadi kita udah teranjuru ngomong kalau apa namanya bisa nobar apa enggak? Bisa-bisa aja. Tapi ya seperti gue bilang tadi kan ada bersih-bersih tangan terus juga ada tapi ada ditembak sama apa sih namanya? Oh ya thermal gun. Oh ya kok. Mikirnya sama ini shotgun. Shotgun. Headshot dong Pak. Termal gun. Termal gun gitu kan. Dan gitu juga ya pokoknya teman-teman juga pada pakai masker kan ya. Pakai masker. Makanya suara kita ini agak-agak sedikit sengal. Sengal, bindeng. Karena pakai masker gitu. Pakai masker. bohong padahal teman-teman malam. Belum tidur tau gak lu. Demi Liverpool nih. Ini klub kita. Mau ngangkat piala nih. Iya ini udah ini nih apa namanya udah latihan kaki. Latihan. Lu tau kan kalau misalnya teman-teman suka bolain nontonin Liverpool ya. Kan udah bosen banget ya kita dapat piala ya. Udah bosen banget capek banget lah. Dari 2019 udah berapa banyak piala ya. Emang masih mau dapat piala nih. Iya karena yang ini spesial nih belum disarain. Ini kaki udah goyang-goyang udah kayak kayak Henderson nih. Udah gerak-gerak nih. Kayaknya gue nih. Aduh. Henderson ya kapten kita ya. Iya iconic baru ya sekarang ya. Dan sekarang kita nombor di ini ya di warung abnormal di jalan Puputan nih ya. Bilang aja di jalan Renon. Di warung abnormal Renon. Dan sekarang kalau gak tau alamat tinggal masukin GPS aja selesai ya. Jadi Big Red Bali markasnya untuk saat ini di warung abnormal Renon. Wah ini bener-bener venue yang support banget buat teman-teman juga ini bukan buat nombor juga nih. Teman-teman yang datang kesini juga ayo silahkan. Teman-teman, keluarga. Terus sekarang sibuk apa nih? Dengar-dengar nih ya. Ngomong sibuk ini menyibukkan diri sebenarnya. Kita semua tidak sibuk di dunia ini. Kita semua tidak sibuk. Iya. Cuman ya gara-gara pandemi harus putar otak lagi. Sibuk kanggur gue. Kemudian-kemudian di perusahaan provider itu gimana? Udah kelar? Oh udah-udah. Udah selesai. Kayaknya lebih baik independen. Independen ya. Pokoknya kerjakan sesuatu sesuai dengan passion gitu kan. Betul-betul. Dan lakukan semuanya dari hati. Iya nggak? Kalau sudah tidak dari hati ya udah lah. Pokoknya kalau udah ngelakuin hal yang kita sukai dari hati itu nggak berasa kerja. Gue sekarang nih merasa pengangguran. Padahal gue kerja tiap hari. Nah ini dia nih. Lu pengangguran tapi kerja. Gimana nih maksudnya nih? Gue ngakuin sesuatu yang sesuai dengan hobi gue gitu. Yoi. Siaran masih. Siaran masih ya? Iya. Walaupun sebenarnya itu nggak gue anggap sebagai kerjaan sih. Tapi kalau misalnya untuk radio ini jalan terus dong ya. Jalan terus. Kan butuh menyampaikan informasi apapun itu ya. Jadi radio itu sebagai salah satu ini lah ya. Media. Media yang tidak akan pernah digantikan. Iya. Walaupun ada Spotify, Podcast sekarang. Itu oke sih. Karena kalau misalnya untuk radio bagi gue yang suka denger radio dan nungguin lagu-lagu hits yang cuma dulu itu ada sisi surprise-nya sih. Betul sekali ya. Apalagi ya sampai nama lo disebut sama penyiar gitu kan ya. Kirim-kirim salam cuy. Rasanya tuh satu lagu tuh udah nungguin dua lagu belum keluar juga. Tiga lagu nama lo disebut sumpah. Sampai kalau keluar kamar cuy kalau ke toilet. Iya. Demi nama lo dipanggil sama si penyiar. Itu masih ada loh. Masih ya? Iya. Masih belum bisa. Maksudnya itu masih kenceng juga ya. Walaupun gue kan mulai siaran tuh wah kalau sebutin taunya ketawaan umur gue. Tapi udah lama sih. Maksudnya dari gue ngalamin dari yang masih pake pita kaset. Pita kaset. Udah tau lah ya. Udah tau lah ya pita kaset itu jaman berapa lah ya. 90-an guys. Dari jamannya siaran masih pake 4 tip deck yang tumpuk. Jadi lo ngerti kan maksudnya satu lagu selesai lanjut ke player B lanjut ke player C dan lain-lain gitu. Betul udah lama banget ya Mek. Iya. Ya itungannya bukan senior lah ya. Lebih berpengalaman aja. Lebih dulu memulai. Iya betul betul. Lebih dulu memulai gitu. Terus gue lah di media sosial mulai merangkah ke Youtube. Ya. Sebenernya sih apa nih mengisi waktu luang. Itu kalau zaman sekarang banyak orang bilang katanya artis pada turun ke Youtube. Gue untungnya sudah memulai si artis pada turun tangan. Dan lo juga bukan artis. Gue bukan artis. Maksudnya pasti ada di jaman-jaman yang orang bilang katanya itu Youtube itu lebih lebih apa sih namanya? Lebih dominan dari televisi. Lebih bagus dari televisi kualitasnya. Iya. Beda sama sekarang. Cuman ya sekarang dengan banyaknya orang yang turun ke Youtube jadi semakin bervariasi tantangan buat kita. Kreativitas kita kan diuji jadinya. Benar. Benar banget. Kita harus bersaing secara karya. Benar. Benar. Karena pada dasarnya semua akan Youtube pada waktunya. Ini podcast gue aja gak ada di Youtube nih. Harusnya di Youtubein juga. Ini lagi gue konsep sih. Lagi gue konsep gimana. Jadi teman-teman siapa tau nanti kalau ada ide bolehlah disampaikan ke gue. Iya. Semoga nanti podcast ini ada Youtube-nya bisa ada visualnya. Jadi lo tau nih temen gue ngobrol bentukannya kayak gimana orangnya. Iya. Dan juga lo tau semuanya yang lagi ngomong ini sekarang rapi atau enggak. Kadang-kadang kita pake color sendal sual lu. Itu sebenarnya yang jadi apa sih namanya kalau flashback dulu ke belakang pertama kali mulai karir sebagai penyiar ya. Ya itu dia. Enaknya tuh kita siaran pagi-pagi orang nyangkain wah Davidin suaranya begini nih wah orangnya masih begini nih gitu. Iya, iya, iya. Gak sering dulu-dulu jaman-jaman pertama kali siaran dikirimin uperti pagi-pagi nanking donat pizza. Oh iya. Orang mengagumi suaranya gak tau visualnya. Betul-betul. Dan ya mungkin kalau sekarang gak terlalu kayak dulu lagi yang benar-benar kayak apa sih namanya ya perubahan jaman kali ya. Banyak pilihan opsi hiburan gitu kan ya. Dari jaman gue masih siaran apa radio di tahun-tahun awal dulu gitu kan. Yang kalau cewek datang ke radio itu artinya udah menyerahkan diri sama lu gitu. Iya, iya, iya. Gue ngerti, gue ngerti, gue ngerti. Tapi lu pernah ketemu? Maksudnya orang yang gue bilang fans lah ya. Pernah ketemu sama fans lu? Iya, pastilah. Jadi kalau misalnya mereka pengen ketemu langsung kan dulu masih media sosial gak? Sekarang kan. Iya, iya. Dulu kalau gak datang ke radio gak datang ke studio ya gak tau bentukan lu kayak gimana gitu kan. Jadi ya asik lah pokoknya waktu itu. Tapi ada yang dia jatuh. Oh ini pertanyaan yang bisa ini ya bunuh diri nih ya. Ceritanya ini kemarin gue lagi iseng nih. Ini bini gue gak lagi dengerin kan ya? Kecuali dia akses. Udah-udah gak lagi dengerin. Nanti gue blurin. Awas dulu. Gue sensor. Jadi ceritanya nanti lu gue sensor tuh. Nid, 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 nid gitu punya. Padahal lu cerita. Gue doang yang tau. Jadi ceritanya gue lagi iseng saking gabutnya kan ya. Saking gabutnya gak ada kerjaan gitu kan. Gue inget-inget loh. Jaman ini apa namanya. Gue siapin kertas gitu kan. Gue inget-inget lagi mengenang memori sambil bawa album. Kemudian bini gue kan gue ada dua rumah nih. Ada satu rumah yang untuk jadi kantor gitu kan. Gue disitu. Gue kumpulin tuh semua album. Gue inget-inget sekali lagi. Kan banyak tuh kenangan-kenangan tuh. Gue tulisin satu-satu. Berapa gitu. Berapa? Oke udah nyebut berapa berarti ada angka yang susah dihitung ya. Aku bingung. Yang ini duluan apa yang itu duluan? Tapi yaudah lah ya. Itu kan apa ya. Itu satu sisi yang istilahnya kalau gak ada dulu gak ada sekarang. Iya, betul. Pembentukan. Pembentukan. Yoi, yoi. Tapi bahagia lah waktu itu. Dari radio ke Youtube radio ke gangguan? Enggak. Jadi gue tuh radio sekarang kan gak kayak dulu yang benar-benar wah gue kejar setiap hari. Sekarang gue siaran di radio tuh paling seminggu paling banyak tiga kali atau dua kali. Atau dua kali atau kadang enggak sih. Dua kali. Kalau untuk jam siaran tuh kan ada kayak misalnya yang gue tau kayak beberapa announcer radio yang dari pagi sampai siang gitu kan. Ada yang siaran yang seperti itu. Iya, kan udah ada program yang masing-masing kan. Dari 9 sampai minggu tuh kan udah program lo apa, program apa gitu. Lo lebih ke apa? Musik? Sport sih. Oh, sport. Oh, iya, iya. Oh, iya, iya. Saya passion. Iya, iya. Betul, betul, betul. Emang kita pecinta bola harus sesuai passion kayak yang bilang. Tapi YouTube lo? YouTube? Apaan? Maksudnya? Oh, YouTube. Jadi kita tanya Nah, kalau kita ngomongin YouTube ini ngomongin sesuatu yang beda, men. Gitu loh. Jadi, lo gak bisa jadi diri lo yang sebenarnya, sebenarnya di YouTube ini. Oke. Maksud gue tuh gini. YouTube itu kan apa ya, sesuatu media yang kayak TV lah ya modernnya ya. Jadi, kenapa lo nonton net TV, apa yang lo cari? Misalnya, nih, kalau lo suka net TV kan berarti lo nyeri hiburan. Iya, iya. Kalau lo misalnya nyeri berita, lo metode TV apa? TV One, CNN gitu kan ya. Betul, betul, betul. Nah, sama juga kayak YouTube channel. Jadi, gak mungkin seorang, apa, gak mungkin lo bisa punya ratusan ribu atau jutaan apa, subscriber kalau misalnya cuma ngikutin kasah harian lo doang yang you are nothing. Iya, iya, iya. Namanya yang tadi lo bilang kita ditutup buat kreatif sih. Betul, nah itu dia. Dan kita bisa gak jadi diri kita sendiri. Betul. Jadi, kayak contohnya nih ya, David Gadget In. Oh, iya, iya. Kayak gitu kan gue cerita. Bagus itu, doi. Iya, iya, iya. Dia kan ceritanya awalnya yang gak suka sama gadget. Ini gue bilang bukan diri dia sendiri karena pada awalnya dia gak suka gadget gitu kan. Tapi, dia punya passion suka sama teknologi. Dan dia orang yang mau edukasi. Iya, iya. Bukan suka teknologi. Maksudnya suka ngedit segala macu. Kan dia sekolah editing gitu kan. Gue sih ngikutin. Maksudnya gue related sama dia kayaknya gitu loh. Iya, iya, iya. Karena secara nama gue David juga gitu. Kok lo sabung-sabung? Gak tau. Gak tau. Gue tuh ngeliat maksudnya ada-ada satu sisi kesamaan gitu. Jadi, awalnya yang karena satu passion yang agak sedikit bersinggungan sama dia sekarang. Akhirnya dia jadi seorang reviewer yang number one di Indonesia. Bagi gue untuk teknologi, dia memang sangat mengedukasi sih. Jadi, bagi kita yang pengen beli seorang produk digital atau teknologi, pasti kita reviewnya ke itu adalah satu acuan. Betul. Nah, sama juga dengan pemilihan tema YouTube. Kan lo mesti harus beda supaya lo punya viewers, supaya lo punya subscriber. Jadi, mereka tuh mengharapkan lo punya sesuatu yang menarik, yang bikin mereka kecanduan nonton lo. Betul, betul. Walaupun lo bukan seorang yang ganteng banget, lo bukan cantik banget, lo gak seksi, lo gak punya dada yang gimana. Gimana? Karena memang kan YouTube-nya kita perangnya secara karya. Benar, benar. Dan kalau misalnya teman-teman kalau yang mau tau cek, yang mau tau apa, konten-kontennya Om David ini bisa di David Alan TV. Dari beberapa videonya gue liat itu gue seneng sih. Jadi, kita teman-teman di Bali, teman-temannya Om David, teman-teman yang di luar Bali juga yang melihat videonya, itu ngerasa Om David ini mengedukasi para turis asing dengan beragam konten-konten Nusantara. Entah masakan, permainan, atau nyanyian. Kearifan lokal, itu kita kenalin ke para wis orang asing. Secara kan di Bali itu tempatnya orang dunia pada mumpul. Jadi, kalau mau promosi Indonesia, sebenarnya sebenarnya gak usah jauh-jauh kalau mau menghemat budget. Budgetnya. Cukup dengan Bali, Center of Tourism in Indonesia. Jadi, gue sih mikirnya begitu. Bahan gue tuh berserakan. Di sini, kenapa gak gue berdayakan. Jadi, teman-teman kalau misalnya tahu pernah nonton David Alan TV atau belum nonton nonton seorang itu David Alan TV ngebahas soal international culture sebenarnya. International culture. Jadi, ngebahas apa namanya segala sesuatu yang di Indonesia yang biasa kita lihat sehari-hari. Itu kita coba kenalin sama bule. Tapi, ada juga beberapa konten yang pengetahuan internasional itu gue perkenalkan ke orang Indonesia. Yang gue lihat terakhir adalah yang konten makanan. menarik sih itu. Yang gue tahu kan di Indonesia kita terkenal dengan kayak rempah dan pedas. Lu gimana ngasih ke mereka? Pertama sih, kurang, masih, ya namanya orang kan selalu ada awal untuk belajar. Pertama, ngasih sesuatu yang sesuai dengan originalnya. Wah, ternyata as for your information. Orang-orang luar negeri, khususnya Eropa, itu paling gak suka sama yang pedas. Sama sekali. Sama sekali. Kalau buat kita apa sih, mie apa sih? Mie level-level. Bagi kita mie level satu gak ada apa-apanya. Bagi mereka neraka, men. Oh gitu? Iya. Jadi, maksudnya, gak ada toleransi. Gak ada toleransi. Jadi buat mereka itu rasa pedas itu mengurangi cita rasa makanan, katanya. Mengurangi rasa asli makanan. Beda banget sama kita ya? Oh kita mah guna pake cabai. Indomie aja pake cabai, bos. Gak bisa kalo gak ada cabai. Gak bisa. Terus apa lagi? Maksudnya, yang lu perkenalkan baru kan diri beberapa konten juga yang lu lihat adalah yang tadi lu bilang. Di Indonesia ada, di luar gak ada. Begitupun sebaliknya. Iya, betul. Yang lu perkenalkan apa aja selain makanan? Jadi, seperti yang lu bilang tadi, ada permainan. Ada permainan. gue jadi nemu ide pas lagi ya biasa lah ya, kalo gue lagi nemu ide itu pas lagi bokep. Boleh gak sih? Boleh, boleh. Kita mengubang. Saya tanci. Jadi pas waktu itu lagi mikir aja. Gue peranggap, apa lagi yang mau bikin ya? Terus inget waktu masih jaman kecil dulu suka main Pancasila, lima dasar. Oh iya, itu yang terakhir. Itu yang terakhir. Gue lihat, gue lihat. Coba gue akhirnya kenalin. Mereka nanya, Pancasila itu apa sih? interesting. Buat gue tuh ngerasa, wah, gue bisa ngenalin bangsa gue nih sama mereka nih. Ditambah lagi maksudnya, berarti lo harus lebih ribet dong ngejelasin Pancasila itu apa? Gue gak perlu gue tampilin di... Enggak detail. Enggak, maksudnya gak usah gue tampilin di ini dong. Oh, di kamar. Di behind the scene-nya dong. Di behind the scene-nya. Itu mereka tau aja. Jadi secara permainan aja. Gak usah gue kasih tau, satu ke Tuhan aja sama Issa. Capek banget. Ini sekalian ada doa. Pacara sekalian. Jadi, intinya itulah ya. Dasar-dasar, ini sebagai dasar the way of life-nya orang Indonesia tuh based on Pancasila. Oke. Dia five point. Nah, udah pokoknya gitu ya. Terus lo ajak main Pancasila tuh dia nama-nama apa? Nama-nama artis? Iya. Jadi gini, gak mungkin artis Indonesia gitu. Jadi gue, apa, ini juga nge-challenge diri gue untuk berpikir secara internasional. Oh iya sih. Kota-kota internasional. Lo harus mulik juga jadinya. Jadi sebenernya sama-sama sharing. Sama-sama belajar. Karena kebenernya gue dulu juga ini, waktu sekolah dulu sebagai salah satu siswa berprestasi juga. Makanya gue berani datangin mereka gitu kan. Sampai adek-adek kemarin yang ngasih jawaban. Nama kota berawalan huruf E gitu kan. Ada satu bule dari mana kemarin? Dari Rusia. Nyeplos dia. Kota berawalan huruf E. Everton gitu. Wah gue marahin. Gue marahin. Gue marahin. Kalau gak kontennya jangan dinaikin atau gak dikat yang ada dianya. Gue liat tuh video gue maki-maki. Eh Everton itu nama klub itu. Tapi apa yang berpesan? Maksudnya dari semua konten yang bareng orang turis asing apa yang paling gue senang? Yang paling gue senang sih? Yang mereka juga entusias. Lunya juga gampang ngejelasinnya. Oh dari konten itu? Makanan dong. Makanan? Ya makanan misalnya makan gratis gitu kan. Makan gratis. Banyak yang suka. Banyak kamu gitu kan. Kebetulan lu datang nih gue habis surfing lu datang buah makanan. Oh gitu? Tapi pada ngumpul gak? Bule-bule yang lain pada datang gitu gak? Enggak. Mereka kan individualis kan. Gak kayak kita ya? Gak kayak kita. Kipo banget. Apadu. Gak sekaya tukang obat kita ya? Tukang obat. Antara tukang obat sama maling. Apadu? Apadu? Gitu lah. Bedanya sama mereka ya? Iya begitu. Jadi kita banyak pengetahuan yang gue dapet dari mereka. Salah satunya Instagram gue nambah sekarang kan ya. Fan engagement-nya dapet lah ya? Iya. Jadi secara Instagram gue sekarang internasional isinya. Gue liat timeline itu isinya temen dari Rusia. atau apa. Jadi kan mereka kan budayanya beda sama kita. Jadi gue sekarang belajar juga. Benar-benar. Apa daily activity-nya disana gimana saat kembali ke negaranya? Betul-betul. Jadi gue langsung wah maksudnya ya merubah mindset mereka kan apa? Selama ini mereka seperti apa beda di negatif mindset gue sekarang wah gue bisa menerima. yang kita gak tau kan yang gak mereka tampilkan gitu. Yang kita tau mereka kan adalah orang luar negeri tulis asing mereka datang disini liburan mereka pasti spend money terlihatnya banyak uang. Sebenernya enggak juga. Banyak-banyak juga yang boleh-boleh kiri dari Rusia yang ngemis-ngemis gitu. Ada yang bau? Gue gak sampai nyium-nyium tapi gini misalnya temen-temen biar pada tau nih ya gue tuh kalau nyari narasumber gak asal. Gak sembarangan. Nah itu dia. Gimana caranya lu nyari? Karena nilai jual dari konten gue tuh salah satunya adalah cewek cakep. Bukan mendiskreditkan ya? Bukan. Bukan mendiskreditkan. Cuma karena memang itu Maksudnya good looking. Oke good looking. Dan itu memang tidak mendiskreditkan karena ya kita juga apa ya bekerja sama dengan narasumber supaya bisa membangun engagement. Betul-betul. Kalau konten lu gak menarik yang gak akan ditonton. Betul-betul. Setidaknya kalaupun konten gue kan namanya kita gak mungkin bisa menghasilkan satu karya tuh yang konsisten bagus. Betul-betul. Walaupun agak sedikit kurang menarik tapi ketutup sama narasumber yang cakep-cakep. Mudah. Jadi gue tuh yang mudah, sportif, good looking. Oke. Kayak gue banget gini ya? Yuuuh! Gue aksep deh gitu. Karena lu ngajakin gue nge-podcast yaudah. Gue terima-guterima. Gue kan bule cibinong. Iya. Lu bule depok. Jadi guys, kita nih di Bali nyasar tau lu nyangsang gitu. Gue dari cibinong. Gue pinteri depok. Ya, karena emang disini adalah ini sih, kita syukurin. Karena Bali kan center of tourism yang gue bilang. Betul-betul. Jadi semuanya padahal di sini. Cuman ya, sekarang ada tantangan juga gara-gara pandemi ini, ya gue gak dapet bule yang seger-seger lagi. Tapi emang bang, setiap menerima video teman-teman ya, ini dia pasti syuting bule-bule pake bikini doa. Kalo yang gak pake bikini gak masuk konten. Seleksinya dari bikini cuy. Sama ukuran. Salah satu daya tarik dari DPM TV. Jadi sebenernya sih bukan semata begitu sih. Cuman ya itu kita gak bisa memungkiri. Satu konten itu akan menarik apabila ditunjang juga dengan faktor lain. Salah-salahnya itu good looking narasumbernya. Betul-betul. Jadi sampai gue sekarang itu yang bisa apal. Jadi kan kalo lu liat konten gue tuh biasanya gak satu negara yang apa misalnya dari Rusia-Rusia jadi pasti gue anda ganti kan. Karena gue lama-lama dengan pengalaman seperti ini bisa memilah-milah ini mukanya orang Rusia, Eropa Timur, mukanya orang apa Eropa Barat. Lu bisa akhirnya bisa mengfilter dulu ya. Tapi kalo kendala siasa gimana? Kan dari yang gue tau ya kan gue pernah bekerja di suatu perusahaan yang apa ya berkaitan dengan turis asing juga provider dan kalo gue pribadi untuk kendala bahasa bahasa Inggris di beberapa turis asing kayak dari Itali, Jerman, ASEAN. Itu agak susah. Lu gimana? Sebenernya segala sesatunya tuh bisa asal ngeditnya jago sih gitu. Enggak, masa lo ngomong langsung gimana? Oh langsung ngomong langsung. Sebenernya terbata-bata ya, gue juga milih lah maksudnya yang bisa bahasa Inggris. Kalo misalnya dia udah dari awal dia bilang no Inggris, no Inggris ya. Lu gak matah. Dan sekarang nih beberapa video terakhir gue selalu ngasih di akhir-akhir video itu kegagalan-kegalan yang pernah gue alamin. Menarik sih. Jadi orang biar tau kalo dulu kan David kok bisa banget ya? Gampang banget kayaknya dapetin bulan langsung berjajar semuanya pernah mau. Karena itu kan pertanyaan dari yang di komen-komen om kok bisa om kok bisa sih bisa ketemu ini? Mereka gak tau di balik lainnya ditolak-tolaknya. Pick one yang the bestnya tuh gimana? Akhirnya gue masukin disitu biar pada tau semua tuh susah men bikin konten begitu. Cuman karena gue suka dan kayaknya nih related sama pekerjaan gue dulu deh. Makanya gue milih ini. Jadi seperti yang gue bilang tadi ya kita back lagi kembali ke laptop tadi. Kenapa sebuah konten tuh bisa menarik ya? karena unik original beda gitu kan. Dan gue ada misi gitu. Misi gue tuh sebagai seorang yang berjiwa Garuda gitu kan. Sebenernya gue cinta banget sama timnas Indonesia walaupun walaupun pemerintahnya makanya kita tuh persamaan kita disitu kan. Kita dukung klub yang sama. Kita dukung red and white di di dada kita. itu gue apa yangnya kombinasikan menjadi sebuah konten. Dan lu mempresentasikannya dengan cara YouTube. Betul. Dan konten-kontennya yang nari pastinya. Tapi pada awalnya gue bukan ini yang gue bikin pertama kali di YouTube. Bukan kayak gini nih. Konteksnya bukan gini nih. Bukan. Jadi gue ceritanya dulu tuh yang ya gue tau kalau di YouTube tuh harus sesuatu yang unik kan gue juga bingung apa gitu ya. Terus satu hari kerjaan gue tuh sebenarnya IO event organizer itu adalah background gue. Gue tuh dari IO itu mendirikan perusahaan sendiri ARP namanya dari 2006. ARP anak radio production. Back lagi anak radio production gue anak radio. Udah pokoknya background gue tuh IO sama anak radio. Radio. Dari 2006 ya itulah background gue sebenarnya bukan YouTube. Kaitannya gimana? Kaitannya itu ceritanya waktu itu gue dapet job di Timor Leste. Oh yang ke Timor Leste. Oke. Jadi waktu itu gue ada kenalan lah. Pertama diajakin sama temen. Nih lah temen gue itu temennya Menteri Luar Negeri Timor Leste. Oke. Pada masa itu. Oke. Bisa disebutin namanya lah ya. Jadi dia butuh IO kan lu tau lah ya di daerah timur itu kan susah ya. Maksudnya mau bikin event segala macem pasti akan butuh support. Ya lu tau negara Timor Leste itu negara yang miskin men. Maksudnya negara yang ya bukan di bawah rata-rata. Jadi segala sesuatunya pasti butuh impor dari itu. Iya ya ya. Ya ARP dateng gue dateng sama tim sama temen-temen kita juga gitu kan. Dari Bali nih. Dari Bali. Dari Bali. Kita bikin konsep segala macem. Akhirnya di nilai keren. eh ternyata 2 bulan kemudian kita diundang lagi. Jadi ceritanya kunjungan pertama karena ini kan random country ya. Maksudnya gak banyak sih kalau boleh. Dan lu gak mulik juga pertama? Oh mulik. Oh lu mulik juga. Karena ceritanya itu niatnya bukan buat Youtube sih sebenarnya. Buat dokumentasi gue pribadi. Cuman kok klasikan. Karena ya mungkin karena basic gue penyiar kali ya. Jadi ya gue ambil HP. Pake HP loh waktu itu. Awalnya pake handphone. Pake handphone biasa. nge-vlog. Nge-vlog. Kayaknya rata-rata nge-vlog ya. Orang masuk Youtube di awal tuh bikin video pasti nge-vlog ya. Mungkin ya. Terus. Jadi yang gue apa namanya segala sesuatu gue kasih lihat di Timor Leste. Sampai rumahnya Chris Dayanti di Timor Leste pun gue syuting gitu. Oh itu gue gak tau tuh. Ada. Gue harus nonton kan? Ah. Oh gitu. Nah karena itu sejarah banget tuh. Jadi dari satu video yang pertama itu gue upload. Ternyata dalam waktu 2 seminggu. Seminggu. Seminggu tuh yang nonton 300 ribu men. Dan 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 itu langsung naikin subscriber gue sampe 1500 mungkin. Lu promosi loh? Gak ada promosi. Cuman waktu itu kan gue sempet sebelum upload tuh gue sempet belajar-belajar dulu. Di Youtube gimana sih caranya apa namanya supaya banyak orang nonton gitu kan. Atau nyata di Youtube itu lu gak bisa bikin konten lu langsung upload gitu aja. lu harus memperhatikan apa timing juga. Iya. Jadi ada yang namanya SEO. Oh. Search Engine Optimation. Oh ya. Ini agak sedikit kompleks tapi sebenernya gampang banget. Intinya lu mesti harus ngelengkapin judulnya harus pas kena tepat sasaran ya kan. Ya sekiranya akan menjadi keyword orang buat pencarian. Itu dia keyword. Jadi deskripsinya apa namanya dari judul deskripsinya lu lengkapin terus ada text-nya juga. Text tuh semacam hashtag gitu kan. Tapi bukan hashtag kalau di kayak gitu. Bukan hashtag ya. Bukan. Jadi text namanya. Jadi itu gue lengkapin udah deh gue gak punya pikiran macam-macam cuman gue pengen dokumentasi biasa aja. Kili-aktivity lu bisa ngapain. Tapi gue lengkapin gak tau waktu itu kok gue iseng banget masukin SEO gitu. Itu dari awal gue kenal SEO. Cuman kayak itu lu. Karena sebelum upload tuh kan istilahnya gue belajar dulu nih cara. Gue gak tau maksudnya cara-cara ngupload yang bener tuh gimana. Jadi karena gue punya ngerasa ini konten menarik tapi gak ada niat sebenarnya buat jadi YouTuber cuman pengen ini itu gak ada. Ternyata gak siap banget men. Gue tuh dua minggu tuh kan gini nih syarat untuk YouTube tuh dimonetisasi dapet duit istilahnya itu kan cuman dua doang nih. pertama seribu subscriber sama 4 ribu jam tayang. Oke. Viewsnya itu ya. Itu gue langsung dalam waktu dua minggu terlewati semua men. Itu aneh banget. Aneh banget. Maksudnya kalau gue liatnya tuh gak semua orang dikasih gift seperti itu. Iya. Betul-betul. Ya apa ya lu punya jalan yang lebih cepet aja. Iya benar. gue yakin usahanya temen-temen yang lain di luar sana pun akan sama juga akan keras juga usahanya. Tapi segala lagi konten is the king. Iya. Dan faktor luck sih. Faktor luck ya. Dan akhirnya itu yang bikin gue kayak ketagihan. Ketagihan ya. Ketagihan. Dan pas dapet momennya setelah itu gue gak ada upload video sama sekali. Dan itu lu berpikir konten apa yang akan lu buat selanjutnya. Oke. Tapi maksudnya gue belum ngerasa jadi youtuber sih waktu itu. cuman wah diterima nih ini gue nih gitu. Konten konten oke. Di sekitar 2 minggu itu kayaknya sudah muncul iklan tapi belum ada pemberitahuan dari youtube. Jadi kan biasanya ada tuh pemberitahuan bahwa lu udah melewati ini. Pokoknya ada prosesnya dan gue gak bikin video-video lagi seperti itu karena gue belum tau nih apa dampak yang gue terima kalau misalnya gak upload lagi. Gue pikir ya akan ditonton terus gitu kan. Tapi gue pikir juga kalau gue ditonton begini kan harusnya gue dapet duit nih. Harusnya. Gue belajar lagi tuh di youtube. Ada sih satu youtuber yang gue belajar banget dari dia. Namanya Den JC. Den JC. Oke deh. Udah lumayan lama dan juga kita mau siap-siap juga nih nonton Liverpool. Thank you so much buat waktunya. Thank you. Dan semoga bisa ketemu lagi di lain waktu yang kondisinya udah lebih baik ya. Udah bukan pandemi lagi biar bisa nongkrong lagi sama temen-temen. Karena kita juga lagi persiapan sudah detik-detik countdown menuju ke ini ya angka trofi ya. Angka trofi. Trophy 30 tahun tidak kita raih. Akhirnya hari ini kita bisa menangin. Bukan hari ini menangnya udah dari kapan tau. Hari ini doang pialanya. Hari ini secara deur. Yoi Liverpool. Hope on. Hope on with hope in your heart and you never walk alone. You never walk alone. Thank you so much temen-temen yang belum dengerin podcast gue yang sebelumnya boleh dengerin di cek di spotify di podcast belakang punggung. Thank you buat Polykritik. Thank you buat Dendang Kesumat. Follow Instagramnya at polykritik. Websitenya polykritik.com terus Instagram podcast dot belakang punggung juga. Jangan lupa subscribe Youtubenya Om David di David Alom TV Instagramnya juga dong. Instagramnya apa nih? at David underscore Alan. Youtubenya jangan lupa sekali lagi David Alom TV kalau kalian lihat yang bening-bening pakai bikini. Yoi. lo kapan lagi liat bule-bule di Bali. Gak disensor. Gak disensor dan lo gak mesti ke Bali cuy. Itu banyak di kontennya Om David tuh. Udah langsung aja cek in dari sana oke. See you. Bye bye. Thank you.